Hai Oke teman-teman teknik potong cepat adalah teknik yang harus dikuasai oleh tukang cukur terutama oleh teman-teman tukang cukur pemula ya karena potongan ini banyak banget diminta sama semua kalangan umur dari mulai anak-anak remaja sampai dewasa nah di video kali ini saya Dany Rumbara channelnya tukang cukur pemula akan memberikan tutorial yang mudah bagaimana cara membuat cepat yang recommended banget buat teman-teman pemula bisa ditiru dan bisa langsung diperhatikan tapi hasilnya josh gando sangat mantap Oke kita langsung gas gun ke tutorial teman-teman ya di sini saya menganalisa rambutnya dulu ya jadi customer saya yang satu ini mempunyai tipka rambut yang tebal dan memang bilahannya besar-besar ya pertama-tama disini kita pakai ukuran nomor dua dulu untuk membuat baseline atau dasaran dengan teknik clipper stripe atau lurus ke atas ya luruskan saja seperti ini ya jadi cara memakai clipper yang benar adalah dengan cara kita menempelkan di kulit kepala langsung dorong ke atas ya tergantung polanya juga kalau misalnya kita main di pola-pola atas seperti ini kita tempelkan langsung dorong ke atas ya bisa tahan pakisir seperti ini atau dibiarkan juga dibelaskan ke atas boleh asal jangan mengikuti kontur kepala jadi kita sisakan bagian yang melakukan kepala di atas itu diluruskan dari bawah sehingga tersisa otomatis teman-teman ya teman-teman disini saya agak menemukan kendala ya karena memang rambutnya yang tebal dan bilahannya yang besar sehingga mesin tuh agak terkendala juga ya jadi agak sedikit ngehambat sebenarnya agak-agak sedikit tersendat ya kinerjanya karena memang tidak semua rambut cuman karena memang ini rambutnya sangat-sangat tebal dan memang bilahannya besar jadi agak sedikit tersendat tapi nggak masalah temen-temen ya bagian kiri beres kita lanjut ke bagian yang belakang disini bagian belakang tumbukan rambut terasa lebih banyak atau lebih-lebih sulit dihajar dengan clipper daripada bagian pinggir karena memang ketebalannya lebih temen-temen ya kayak seperti ini kalau misalnya untuk mengantisipasi mengantisipasi bagi supaya mesin itu tidak tersendat kayak gini jadi teman-teman boleh untuk memberikan pelumas atau bisa juga untuk membongkarnya ya jadi biasanya tuh ada rambut-rambut yang terlalu bisa menumpuk di bagian dalamnya sehingga itu mengakibatkan performa pisau jadi kurang maksimal teman-teman ya seperti itu jadi kalau misalnya untuk membersihkan mesin itu biasanya saya di dua minggu sekali atau paling telat-paling telatu sebulan sekali udah dibersihin mesinnya ya dari sisa-sisa rambut yang tersisa di bagian dalam pisau gitu ya jadi itu adalah salah satu teknik salah satu tips perawatan yang bisa membuat clipper tetap awet dan bisa bertahan lama teman-temannya jadi kalau saya bisa dibiarkan itu kan rambut-rambut yang kotor di dalam itu kadang-kadang akan menimbulkan karat di beberapa tipe pisau tertentu tapi kalau misalnya tipe pisau yang ada lapisan stainlessnya gitu ya kadang-kadang gitu enggak enggak terlalu karat ya tapi kalau misalnya udah lama gitu ya pasti ada menimbulkan karat juga kayak gitu temen-temen ya Oke jasinfo untuk potongan cepat ini ada beberapa tipe potongan cepat ya di sini ada tipe cepat yang memang rata ini berarti rata itu memakai satu ukuran kedua ada tipe cepat yang memang dibedakannya dibedakan seperti potongan yang akan kita buat kali ini dibedakan jadi bagian bawahnya tipis bagian atasnya agak tersisa ya yang ketiga adalah cepat kotak atau fletop ya fletop itu adalah bagian atasnya diratakan ya jadi ngebentuk kotak jadi bagian atasnya potongannya sedangkan bagian pinggir bisa juga dengan aksen sedang atau aksen yang tipis atau fading kayak gitu temen-temen ya jadi pada saat ada customer meminta potongan cepat jadi pastikan temen-temen harus menanyakan dulu cepatnya seperti apa dulu nih Apakah cepat bulat Apakah cepat yang memang menyisakan sedikit bagian depan dengan posisi bagian belakang lebih pendek atau misalnya cepat kotak ya jadi pastikan dulu jadi customer kita ngobrol dulu kita kita pastikan dulu potongannya sebelum yang kita eksekusi jadi jangan sampai terjadi kesalahan potongan pada saat udah tengah-tengah nyukur dan dia customernya komplain gitu ya jadi itu salah satu trik atau salah satu teknik supaya kita tidak terjadi yang namanya gagal potongan temen-temen ya ini ilmu nih ya jadi buat teman-teman pemula jadi jangan merasa bahwa kita udah tahu semua temannya teknik-teknik yukur atau misalnya muda-mudian rambut udah paham cepat langsung hajar tapi ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama customernya ya jadi itu sebisa mungkin dihindari dan pastikan dulu potongannya sesuai frekuensinya dengan customer dan kita gitu oke kembali ke tutorial disini udah rata ya sekarang kita akan membuat guideline atau pola nanti video kali ini buat giden pola saya memakai clipper luah legend dengan posisi clipper normal jadi tidak dibalik temen-temen ya jadi biasanya kan saya pakai clippernya terbalik tuh jadi sekarang memakai clipper yang dengan tipe normal jadi posisi normal pemakaian seperti ini ya jadi agak kita flik membuat garisnya seperti ini ya Bang tujuannya apa tujuannya eh nggak dibalik clippernya atau misalnya berubah-rubah ya biasanya dibalik atau biasanya normal seperti ini jadi kalau misalnya seperti ini dari pengalaman saya itu akan lebih mudah dalam menghilangkan garis ya jadi bagian bawahnya kita akan sambung dengan trimmer ya bagian atasnya nanti kita akan gradasi juga menggunakan ukuran-ukuran selanjutnya temen-temen ya Nah seperti ini temen-temen bisa lihat bagaimana caranya nah tekniknya tidak lupa disini kita memakai teknik klik temen-temen ya teknik klik ini adalah salah satu teknik yang memang wajib banget dikuasai sama temen-temen tukang cukur terutama ya temen-temen pemula teknik klik ini berfungsi untuk memudahkan dalam menghilangkan garis di langkah selanjutnya ya Nah seperti ini kita keliling ya Nah untuk pembentukan pola itu otomatis harus seimbang ya kalau misalnya kita posisinya dari bagian atas baseline yang pertama itu tiga jari-tiga jari kebawah jadi jangan sampai ke bawah juga atau misalnya kecuali kalau misalnya kita membuat potongan yang ngebentuk V gitu ya otomatis polanya akan berbeda dan tidak seimbang agak menunggu kebawah tergantung kita akan buat potongan seperti apa mau buat potongan standar atau misalnya ada sedikit model yang berbeda ya gitu temen-temen ya Oke seperti ini ya beres teman-teman guideline ya kita akan menuju ke tahapan selanjutnya kita bersihkan dulu menggunakan sikat V disini dan kita menuju ke tahapan selanjutnya Oke disini saya buka tuasnya ya jadi asalnya tadi kan pakai nol ya jadi clipper nol clipper nol itu adalah clipper tanpa ukuran sekarang kita buka tuasnya kebawah ya kita buka tuasnya kebawah seperti ini dan kita naikkan kurang lebih di satu jari teman-teman ya Nah seperti ini caranya lagi-lagi kita memakai teknik agak flik ya agak simup di sini ya Hai agak ngebentuk huruf C disini nah gini ya jadi tujuannya adalah lagi-lagi untuk memudahkan dalam menghilangkan garis nol open langkah menyisakan garis menyisakan dua garis garis pertama adalah garis yang tadi ya garis yang pertama nol keduanya adalah garis nol open ya Nah garis-garis ini nanti akan kita hilangkan untuk membentuk yang namanya gradasi disini untuk melangkan garis disini saya memakai middle-middle itu adalah pertengahan antara clipper buka dan clipper tutup ya clipper tutup yang mana Bang clipper tutup adalah clipper tuas mentok ke atas clipper buka adalah tuasnya mentok kebawah dan middle adalah antara pertengahan antara me open dan tutup ya bukan dan tutup jadi tengah-tengahnya ada middle disini ya oke nah seperti ini caranya kalau misalnya tidak hilang garisnya teman-teman bisa untuk memainkan tuasnya disini tergantung berbagai kondisi kepala dan kondisi rambut kadang-kadang yang tidak hilang dengan middle teman-teman bisa naikkan atau turunkan jadi ingat prinsip dari tuas adalah kalau terlalu memakan diturunkan tuasnya kalau kurang memakan ditaikin tuasnya jadi tergantung kondisi tergantung kerapatan rambut tergantung garis ya jadi disini tidak harus selalu menggunakan middle saja teman-teman bisa memenaikan me to close atau me to open ya jadi itu adalah teknik yang memang harus dikuasai sama teman-teman tukang cukur ya di sini teknik tuas harus dikuasai kenapa karena ini adalah salah satu teknik gradasi yang memang untuk penyempurnaan dalam pembentukan gradasi atau menghilangkan garis jadi teman-teman harus kuasai banget ya Oke bagian kiri beres kita lanjut ke bagian belakang kita memakai cara yang sama pertama-tama kita menggunakan nol open dulu kita naikkan satu jari seperti ini ya kita bersihkan untuk menggunakan fading brush kayak gini oke nah seperti ini ya Nah setelah itu kita hilangkan garisnya menggunakan middle teman-teman ya kita klik seperti ini oke nah sampai hilang garisnya kalau saya teman-teman udah lama atau misalnya udah ketemu filmnya jadi teman-teman tuh akan tahu jadi garis ini hilangnya dengan ukuran apa gitu garis ini hilangnya dengan middle contohnya dari sini mid open jadi udah perasaannya udah terasa tuh akan enak kalau misalnya nyukur jadi enggak enggak ada masalah gitu ya Oke nih saya kasih teknik-teknik lagi ya jadi kasih trik lagi lah intinya lebih kepada mindset teman-teman ya sebagai tukang cukur jadi jangan berfokus kepada model ya model kan banyak tuh teman-teman ya model tuh banyak mungkin bisa berpuluh bahkan beratus-ratus model kalau misalnya ini kita jabarkan satu-satu tapi pada intinya model tuh nggak bakalan keluar dari tiga standar pemotongan tiga standaris tipis sedang tebal tipis sedang tebal sama rendah sedang dan tinggi ya ulangi lagi jadi model itu tidak bakalan lebih dari tipis sedang tebal sama rendah sedang dan tinggi jadi polanya rendah sedang tinggi jadi ketipisannya atau misalnya tipikal pemotongannya adalah tipis sedang tinggi dan tebal ya jadi nanti mungkin akan saya bahas lagi di eh kelas khusus ya buat teman-teman lebih paham juga nanti biasanya kalau misalnya yang mengarah ke sana nih saya kasih clue saja biasanya ke yang langsung offline sih yang mengambil kelas offline jadi biar lebih enak menjelasin kalau di online kayak gini kadang-kadang agak kurang ini ya kurang kurang bebas yang ngejelasinnya kalau misalnya di offline kan saya bisa sambil ngejelasin pakai alat peraga gitu ya pakai whiteboard biar lebih enak kalau kayak gini ngejelasinnya agak kurang ini ya tapi enggak masalah yang paling penting teman-teman poinnya bisa didapatkan dari praktikum kita di video kali ini ya bagian kiri sama nol open setelah itu kita hilangkan menggunakan middle teman-teman ya Nah seperti ini nah jadi sengaja saya sisakan bagian bawahnya untuk jatahnya trimer supaya teman-teman nanti lebih paham next step langkah selanjutnya di sini saya pakai ukuran nomor satu ya kita pakai nomor satu di sini dengan posisi tuas mentok ke atas ya di sini untuk atas nah disini lagi-lagi kita naikkan satu jari ya naikkan sejari seperti ini agak sedikit digosok apa-apa ya naikkan satu jari garis bawahnya udah hilang nah kita naikkan pakai satu seperti ini oke kelihatannya mudah temen-temen ya kelihatan mudah kelihatan gampang tapi sebenarnya ya tidak terlalu sulit tidak terlalu mudah intinya buat teman-teman yang udah bisa nyukur ini adalah satu teknik yang mudah banget ya tapi buat teman-teman pemula di sini adalah salah satu teknik yang memang ribet atau misalnya kaku tangannya ya Nah ini masalah tangan nih satu klas sudah beres sekarang kita buka tuasnya ke bawah jadi satu open kita sambungkan garisnya garis yang ditimbulkan sama satu kita hapus menggunakan satu open teman-teman sehingga menimbulkan yang namanya gradasi ke atas ya seperti ini adalah kukan di bagian jidat sebelah kiri tapi nggak apa-apa ya kita udah maksimalkan di sini dalam kepala itu memang tidak selamanya kepala itu enak gitu ya maksudnya enak tuh di sini dibuat gradasi enak selagi lakukan kepalanya ya normal gitu ya nggak terlalu parah ada juga yang kepalanya tuh kampeng rambutnya ya tebal sebagian atau misalnya gunduk-gunduk kan rambutnya gitu ya dan itu menghasilkan hasil cukuran yang memang tidak konsisten atau misalnya tidak 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 rap tidak bagus lainnya ya kalau kategori rapi kita pasti menyesuaikan lah oke kita lanjut ke bagian belakang kita memakai cara yang sama kita memakai satu close atau satu tutup dengan ketinggian kurang lebih satu jari kita naikkan garisnya seperti ini sekalian menghapus bagian yang dibentuk semangat open tadi teman-temannya kita gosok-gosok seperti ini ya sampai hilang garisnya cuman di sini masih ada ngebayang nggak masalah nanti kita akan hilangkan menggunakan ukuran setengah atau kom setengah ya begitu oke seperti ini nah kita gosok-gosok seperti ini temen-temen ya jadi sengaja tutorial ya jadi sengaja saya detailkan jadi nggak ada teknik satupun yang saya skip ya paling saya mengebuang klip-klip yang memang tidak berguna pada saat praktikum ini adalah pion dari customer saya sendiri jadi teman-teman tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi teknik ya saya kasihkan semua ke teman-teman jadi biar teman-teman lebih paham dan bisa langsung praktekan dirumah ya sayang banget kalau punya oleh punya ilmu hanya dipakai negeri sendiri makanya saya berikan kepada teman-teman secara free gratis silahkan ya mengfaatkan jadi saya selalu menghiasakan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan bisa untuk dipakai ya membuat untuk menapkahi diri sendiri anak istrin keluarga yang ibunya juga disana ya mudah-mudahan bisa di sumber jalan napkah yang memang berkah amin-amin-amin Oke seperti ini ya jadi bagian sebelah kanan kita mau kecer yang sama ya satu of s1 klasori setelah itu satu open ya oke seperti ini Nah kita setelah itu kita buka menjadi satu open ya bagian atasnya kita gosok-gosok lagi teman-temannya bagaimana teman-teman yang sekarang lagi mulai merintis usaha pangkas rambut atau misalnya mau beberapa hari buka beberapa minggu buka atau baru beberapa bulan buka gimana nih ini perkembangannya Apakah masih aman-aman atau misalnya masih yang masuk 111 gitu itu adalah yang wajar dan punya jadi kalau misalnya ada yang masuk yang 111 itu adalah yang wajar di bulan-bulan pertama karena minimal jadi dari merintis itu adalah yang dari pengalaman saya itu enam bulannya enam bulan setahun baru kita dapat customer langganan itu juga kalau misalnya kita bukanya konsistennya jadi sehingga sehari buka saat ditutup jadi intinya dalam enam bulan usahakan kita piul pur 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 jadi murni buka jadi terus-terusan buka gitu ya paling ribu satu seminggu sekali boleh tapi jangan suka seringan tutup ya sayang Oke untuk menyambungkan kesebelah atas di sini saya pakai satu setengah open teman-teman ya pakai satu setengah open yang berfungsi untuk menyambungkan dari satu open ke bagian sebelah atas dari bagian atasnya kita akan pakai teknik opercom supaya kesan cepatnya tuh lebih kelihatan rapi ya ya seperti ini pakai satu setengah open dulu biar kita rapikan dulu bereskan dulu bagian bawahnya supaya tidak ini ya supaya tidak ada bagian-bagian hitam yang masih kelihatan di bagian bikin nanti bagian atasnya kita sisain terakhir saja ya sekalian saya akan memberikan teknik keperkom bagian atas buat teman-teman penggunaan Oke beres satu setengah opennya tahapan selanjutnya adalah kita menghilangkan bagian bayangan garis ya yang dari sambungan tadi no open ke satu tuh biasanya masih ada bayangan garisnya ya jadi nggak pure hilang dengan satu makanya kita harus hilangkan menggunakan ukuran setengah ya seperti ini ya kita klik klik lagi kayak gini ya kita agak gosok-gosok juga nggak masalah ya biar garisnya tuh bisa hilang Oke kayak gini ya harusnya bisa hilang terus lagi bisa untuk memudarkan dan gradasinya menjadi sempurna temen-temen ya Oke kayak gini ya nah kalau misalnya sulit temen-temen bisa sambil menarik kulit kepala ke atas ya ya sepertinya tadi kulit kepala ke atas biar lebih mempermudah dalam menghilangkan garisnya Oke untuk bagian kiri beres kita lanjut ke bagian yang belakang ya caranya sama kita menggosok di bagian-bagian hal open yang tadi nggak hilang garisnya ya Oke kayak gini nah untuk bagian sebelah kanan juga sama ya jadi kita memakai cara yang sama untuk bagian kanan juga jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan bayangan-bayangan garis yang ditimbulkan oleh malopen tadi temen-temen ya Oke seperti ini oke kalau sekiranya masih ada garis yang memang nggak hilang dengan komsternya atau setengahnya kita ulang lagi langkahnya dengan menggunakan open seperti ini ya ini beberapa langkah ada masalah ada yang bilang Bang tekniknya ribet gitu ya banyak-banyak jadi sengaja kalau misalnya di di pembelajaran tuh saya sampaikan semua ya disampaikan semua dan setan teman-teman ada beberapa opsi pilihan ya jadi yang penting saya udah kasihkan teknik semua jadi nanti tinggal teman-teman pilah-pilah di lapangan tuh lebih nyaman pakai yang mana tekniknya ya biar teman-teman tekniknya tuh banyak ya banyak bisa memilih beberapa teknik yang sekiranya paling nyaman buat teman-teman karena saya yakin dari setiap cukur itu mempunyai teknik yang berbeda cuman saya hanya memberikan gambaran kalau misalnya ada teknik yang bagus silahkan ambil tapi kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya kurang maksimal tekniknya kurang cocok ya tinggal skip saja teman-teman bisa memakai teknik yang lain ya oke langkah selanjutnya kita bersihkan dulu ya selang-selang dari eh ukurnya supaya tidak ada rambut-rambut yang menumpuk dan sekarang kita akan membersihkan ya bagian bawah menggunakan trimmer seperti ini ya kita langsung bersihkan saja ya Nah untuk bagian bawahnya ya jadi hanya pilih trimmer sayang kebetulan sepertinya enggak ada ya belum beli lagi sipernya jadi kalau bisa nanti tutorial server ada juga bisa pakai server tapi kalau misalnya untuk eh seperti kelas-kelas atau misalnya harga-harga yang memang normal gitu ya saya saraninya pakai trimmer udah cukup ya leh karena memakan waktu yang lumayan lama juga kalau misalnya pakai server kecuri kalau saya tarik teman-teman sekarang udah menengah ke atas barulah saya rekomen rekomenkan pakai server tapi nanti kalau misalnya ada saya udah belilah bolehlah saya kasih tutorial lagi untuk separ biar teman-teman bisa lebih paham gitu ya cara memainkan sepertinya soalnya ada beberapa pembelajaran juga jadi cara menghapus dari streamer ke server gitu ya seperti apa nanti ada tekniknya juga ya gitu ya oke di sini langsung kita hilangkan menggunakan trimmer temen-temen ya jadi bagian-bagian rambut yang masih tersisa kita langsung bersihkan saja yang untuk bagian titik garis ya titik garis trimmer sambungan antara trimmer dan ke ukuran nomor satu close tadi ya bisa menggunakan ukuran satu lagi diulangi atau saya dengan menggunakan trimmer dengan teknik klik di bagian sambungannya jadi silahkan teman-teman pilih di bagian mana yang paling pakai mana pakai trimmer atau pakai nolkos tadi bagian-bagian yang paling nyaman dan bisa bisa hilang garisnya ya oke di sini kita lanjutkan ke proses trim lain ya karena disini bagian bawahnya kosong proses trim lain kita hanya menggunakan trimmer di bagian pelipisnya saja ya jadi tidak ke bagian belakang karena bagian belakangnya disini udah nol temen-temen jadi nggak usah ya oke seperti ini dia teman-teman bisa lihat gradasi udah terbentuk secara sempurna ya garis bayangannya bisa hilang dan bisa kelihatan teman-teman ya jadi sambungan antara tahapan dari trimmer sampai ke atas tuh bisa langsung jadi seperti ini ya oke sekarang kita mau menuju ke bagian atas ya di sini nah bagian atas pertama-tama di sini kita kasih nomor dua dulu ya jadi untuk membuat batasan atau misalnya membuat panduan dari belakang karena gini teman-teman harus garis bawah nih ya Jadi kalau misalnya potongan cepat kayak gini pinginnya cepat itu cepatnya enggak rata enggak bulat gitu ya jadi bagian depan tuh masih ada tersisa rambut dan bisa di styling ya jadi eh tidak tidak cepat bulatnya jadi kalau misalnya cepat bulatkan kalau misalnya ukur nomor tiga diratai nomor tiga tuh bagian atasnya nomor dua nomor dua tapi kalau ini dari belakangnya nomor dua ke atasnya kita opercom sehingga membentuk tuh kayak naik gitu ya jadi semakin di pantu semakin panjang ya ini teman-teman harus harus pelajari nih jadi ada tipikal-tipikal chip ada tipe cepat seperti ini ya cepat yang memang sekiranya ada variasi di depannya temen-temennya jadi enggak flat hanya menggunakan satu ukuran saja kalau menggunakan satu ukuran saja simpel ya di teman-teman narik lipernya juga bukan dari belakang cuman dari bukan bukan dari belakang tapi dari depan dan itu akan otomatis menghabiskan rambut ya kalau misalnya kayak gini kan bisa bagian depan tuh jadi otomatis kita harus merapikan dengan menggunakan Clipper opercom lagi ya kayak gitu temen-temen disini kita sesuaikan dulu dari belakang kan memang tadi juga baseline nya dua makanya bisanya dua kita sam kita buat patokan di bagian belakang dan setelah ini kita akan sesuaikan dengan menggunakan ini ya menggunakan opercom Oke pertama kita semprot dulu ya seperti ini ya biar rambutnya agak naik sedikit sedikit ya biar lebih mudah juga dalam pengambilan nanti opercomnya di sini ya si semprotannya agak habis airnya terjadi agak lambat juga nyemprotnya kurang maksimal ya temen-temen ya kayak seperti ini kita basahin kita dorong ke belakang ya Nah seperti ini sebenarnya dengan segini juga udah bagus ya jadi udah mulai kebentuk rambutnya cuman kita akan maksimalkan lagi sekalian pembelajaran juga buat teman-teman ya Bagaimana cara membuat Clipper opercom atau misalnya merapikan rambut atas dengan menggunakan sisir lagi dengan tipe-tipe rambut seperti ini ya Oke yang dibutuhkan pertama adalah sisir yang lebar ya yang putih kayak gini ya dan kedua adalah Clipper ya disini patokannya adalah kita mengambil patokan dari dua bagian belakang ya kita mengambil patokan bagian dua dari bagian belakang di sini yang berfungsi untuk jadi meratakan ya bukan bagian depan kita nggak ganggu jadi kita hanya hajar bagian tangannya saja bagian depan otomatis kita akan biarkan agak panjang dari bagian belakang supaya terkesan eh belen atau seimbang ya Nah di sini sama dengan teknik playtop ya cuman disini kan kebetulan dia nggak mau di playtop nih jadi eh customer saya yang satu ini tuh SMP ya usianya ya jadi nggak mau dicepak kotak ya nggak mau udah saya tawarin cuman nggak mau dia jadi mungkin kalau untuk cepat kotak sabar teman-teman ya next step akan saya cari model intinya untuk cepat kotak nah untuk cepat kotak juga sama tekniknya kayak gini jadi yang ngebedain adalah bagian pinggirannya dibentuk kotak kalau ini kan masih agak ngebulat nih dan tekniknya kurang lebih sama dengan ini jadi opercomnya menggunakan eh Clipper opercom bagian atas juga cuman dibentuk kotak gitu aja sih ya oke seperti ini nah bagian pinggir tahu kan jadi masih kelihatan atau misalnya ada ambil patokan dari dua yang bagian belakang kita tarik kedepan ya kita serut dari mulai dari arah belakang ke bagian depan sehingga ngebentuk bagian ramu tuh balancing jadi jadi ini ya jadi seimbang oke seperti ini kita balik jadi kalau misalnya ngomongin teknik opercom saya juga tuh belajarnya tuh lumayan setelah setelah bisa nyukur baru belajar opercom terpisah ya temen-temen ya jadi melatih untuk ini ya melatih untuk kestabilan tangan ya sebuah kestabilan tangan dua-duanya punya tangan kiri dan tangan kanan makanya disini saya tekankan cara pegang sisirnya juga harus memang harus benar-benar nyaman dari teman-teman ya untuk cara pegang sisir saya udah share juga di video saya sebelumnya ya di tempat bisa cari bagaimana cara pegang sisir yang ah bagaimana cara pegang sisir populer dari barb-barb-barb umum di seluruh dunia ya jadi ada dua tipe pegangan sisir teman-teman bisa pelajari di video sebelumnya dicari saja ya silahkan jadi saya kebetulan belum buat playlistnya ya belum buat playlist jadi teman-teman bisa nanti untuk belajar terpisah ya kayak seperti ini ya langsung aja saya shoot kameranya dari depan nah Bagaimana cara membuat kestabilan tangan seperti ini ya Nah biar teman-teman bisa lebih paham ya Nah seperti ini sama ini kayak teknik laptop sama banget ya sama kayak teknik laptop cuman ini agak sedikit enggak dibentukan kotak ya hasilnya sama sama saja sebenarnya ya ke untuk bagian depan di sini kita agak akan finishing menggunakan gunting sedikit ya untuk membuat aksen natural di bagian-bagian depannya supaya supaya jatuhannya kelihatan lebih natural di sini teman-teman bisa lihat ya hasilnya jadi ini belum beres 100% cuman udah kelihatannya jadi bagian belakang tuh lebih pendek dari bagian depannya jadi semakin ke depan itu semakin panjang rambutnya ya saran dari saya temen-temen harus bisa banget potongan kayak gini ya karena ini ada salah satu potongan yang memang akan banyak banget diminta jadi posisi rambutnya fleksibel bisa dia agak ngejambul ke atas bisa juga dia buat poni ke bagian depannya seperti ini hasilnya jadi memang ini sangat salah satu potongan yang memang menurut saya si rapi ya jadi saya agak lumayan suka juga dengan potongan ini ya selain dari potongan long trim yang sedang disini karena kerapi hanya kelihatan banget jadi bagaimana skill kita untuk mengolah opercom ya di sini bisa kelihatan ngebentuk rambut ya karena memang kalau misalnya eh ada kurang rapi sedikit aja dipotongan ini pasti bakalan kelihatannya itu teman-teman eh terus belajar untuk buat potongan seperti ini ya cepat seperti ini cepat model agak ngejambul sih sebenarnya ya kita bisa bisa lihat tutorial ini bisa ulang-ulang ya dan bisa langsung dipraktekan Oke teman-teman mungkin cukup ya untuk video kali ini jadi kita bersihkan eh bagian-bagian rambut yang tersisa jadi mudah-mudahan poinnya bisa kena bisa dapat ke teman-teman ya jadi bagaimana tadi dari awal kita buat baseline kita buat guideline terus lagi buat gradasi selanjutnya paling poin-poin paling penting adalah membuat kerapihan di bagian atas karena kalau misalnya pakai ukurannya pakai ukuran com atau misalnya ukuran nomor berapa nomor tiga itu nggak bakalan seperti ini hasilnya ya nggak bakalan ada bagian yang bisa styling bagian depannya otomatis akan plate dan beda dengan hasilnya seperti ini Oke teman-teman seperti ini hasilnya ya jadi bias bisa teman-teman lihat gradasi bagian bawah menggunakan trimmer bagian atasnya kita pakai opercom sehingga menghasilkan potongan cepat yang rapih dan modern kinian teman-teman ya Oke cukup untuk video kali ini sampai jumpa di video dan nyerum berhasil selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam GASKUN selamat menikmati 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 selamat menikmati